Hei, welcome back to my channel Balik lagi bersama Flo Jadi di video kali ini, Flo akan nge-review produk dari Maybelline Yep, sesuai dengan judulnya Nah, makanya jangan lupa di like, comment, and subscribe Dan aktifin tombol notifikasinya, oke? Jadi mau tau gimana? Keep on watching! Udah banyak banget sih sebenernya ini di review Cuman karena ini primer yang bagus menurut Flo Dan cocok untuk kulit, Flo ya Jadi langsung aja, ini Flo pengen review Jadi ini Flo beli di, apa namanya? Di Sosiola ya, di Sosiola Dan ini harganya nanti Flo cantumin, Flo lupa harganya berapa Terus dia itu adalah primer yang bagus Karena Flo itu memiliki pori-pori yang cukup gede ya Pori-pori yang gede Terus dia jadi kayak gak ngilangin sih Gak ngilangin pori-pori Dia cuman menghaluskan aja Jadi ini packagingnya ya Kalian udah tau lah ya Pasti ini packaging dari primer Maybelline Dia itu ada dua primernya Ada yang warna pink Terus ada juga yang warna ijo Nah ini Flo beli yang warna ijo Nah yang warna pink itu gak tau kayaknya putih Kayak cream-cream gitu kali ya Nah kalau misalnya yang ijo itu Dia kayak satin gitu Soalnya Flo udah pernah coba Nih dia Nih Dia tuh bentukannya kayak gini Dia sama kayak primer LA Girl Itu tuh dia tuh persis banget Nah ini Flo langsung pake aja disini Tuh Jadi Flo kalo misalnya pake primer itu Di T-zone Kadang-kadang disini Di yang emang banyak Apa ya Banyak Banyak Apa sih namanya Pori-pori yang gede-gede Gede kan Disini Disini Kalo emang kalian mau disini juga bisa Tuh Ini kayak menghaluskan jerawat juga Nih kadang-kadang disini juga ada Pori-porinya juga kan Nah kalian bisa pake disini Bisa pake disini juga Tuh Tuh Ini dijidat Kalian juga bisa pake Tuh Nah Dia tuh bahannya Eh bahannya Kayak formulanya tuh kayak satin gitu loh Tuh liat deh Nih kalian Kalo misalnya kalian bisa liat dengan jelas ya Ya semoga kalian bisa liat dengan jelas Ini dia bahannya kayak satin gitu Kalo untuk wangi sih gak begitu wangi Dia enak banget Lembut banget dipake Udah gitu dia cocok untuk Apa namanya Orang-orang yang mukanya berminyak Itu cocok banget Karena dia tuh kayak abis dipake tuh kayak lembut aja gitu loh Tuh Ini dia Bisa dipake ke seluruh muka Cuman umumnya sih dipake ke tigzone Dan kalo misalnya kalian banyak pori-porinya Bisa dipake buat semuanya gitu loh Buat keseluruhan wajah Nah jadi Sedikit Flo jelasin Primer itu apa sih Jadi primer adalah Best makeup Yang emang Kalo misalnya kalian pengen makeup itu Sebelum makeup Jadi Dia tuh dipake pelindung dulu Jadi buat-buat pembatas makeup Jadi gak langsung Muka tuh gak langsung kena foundation gitu Jadi tuh kayak pori-porinya Kayak dia gak ngilangin pori-pori Cuman kayak Tadi Flo bilang tuh Kayak ngalusin gitu Ngalusin jerawat juga Tuh Dan kalo misalnya ada Nanti kalo misalnya Flo udah makeup Flo akan review lagi Nanti Flo akan balik lagi Kalo misalnya Flo udah selesai makeup Oke Ini semuanya udah selesai Flo makeup Dan Mengenai tanggapan Flo Komentar Flo tentang primer ini Ini bagus banget Karena apa? Karena kalian bisa liat ya Disini tuh kalo misalnya Kalian bisa liat dengan jelas Ini tuh gak ngegeser Apa namanya? Gak ngegeser bedak Dan gak ngegeser foundation sama sekali Sementara kan ada ya Primer tuh yang ngegeser bedak Kayaknya tuh kayak Dipakenya tuh kayak berminyak Licin Atau gimana Ini tuh gak sama sekali Jadi Karena ini mungkin Formulanya satin ya Jadi gak 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 ada masalah sama sekali Di kulit yang emang berminyak Maupun Maupun di kulit yang sensitif sama sekali Atau berminyak Atau berjerawat Ini justru malah bagus gitu Malah kayak Apa namanya Menambah Apa ya Jadi halus gitu Jadi gak ada Gak ada Apa namanya? Gak ada Ini pori-porinya gitu Udah gitu Gak licin sama sekali Gak ngegesen Gak ngecrack sama sekali Ini bagus banget Jadi ini worth it Kalian beli Oke Itu aja yang bisa flow share Semoga videonya bermanfaat Dan ini layak banget kalian beli Gitu aja And I'll see you Bye-bye